Intro Thomas suka puji pemain Chelsea? Yang dipinjamkan ke Crystal Palace Pelatih Chelsea, Thomas Skel, memuciu penampian Connor Gallagher Sekaligus mengakui gelena satu ini menonjol selama menjalani masa peminjaman di Crystal Palace Pemain international English Uda satu ini telah menerima pujian luas untuk penampilannya di Selhu Park Kontribusi terbarunya membantu Eagles mengalahkan Man City pada akhir pekan lalu Sementara pemain yang berusia 21 tahun itu mencetak gol di ETH Stadion Penampilannya secara keseluruhan di tengah lapangan telah menarik perhatian Ditanya apakah Connor Gallagher bisa mewakili Chelsea pada musim depan Thomas Skel mengicarakan lulusan akademi itu sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan kesempatan di Stamford Beach Berbicara kepada wartawan pada konferensi pers, Thomas Skel mengatakan Dia tidak selit untuk diikuti karena dia menonjol setiap minggu Semua memujinya Kami telah melakukan pembicaraan panjang di perang musim Kami membayangkan dia bertahan dan berjuang untuk itu Tempatnya di sini Connor Gallagher telah menyumbangkan 3 gel dan 2 asis selama 9 penampilannya di Premier League pada musim ini Bagaimana pendapat kalian? The Blues Bidi 8 Kemenangan Beruntun Chelsea akan menghadapi Burnley di pekan ke-11 kompetisi Premier League 2021-2022 Laga ini akan dikelar di Stadion Stamford Beach pada Sabtu 6 November 2021 malam waktu Indonesia Barat The Blues julukan Chelsea saat ini berada di puncak klasemen Liga Inggris Dengan mengumpulkan 25 poin dari 10 pertandingan Sementara The Clarence julukan Burnley menempati urutan ke-18 Dengan mengumpulkan 7 poin dari 10 pertandingan The Blues telah memenangkan 7 pertandingan terakhir mereka di 3 kompetisi Termasuk kemenangan 3-0 ke markasnya Chelsea United di Premier League Dan mengalahkan Malmo 1-0 di Liga Champion Untuk mendekatkan diri lolos ke babak 16 besar Chelsea di bawah asuhan Pratih Thomas Zucal Menjadi salah satu tim yang meronjol dalam kompetisi Premier League pada musim ini Mencatatkan 8 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah dari 10 pertandingan Membuat kepemilik taipan Roman Abramovic ini unggul 3 poin dari Liverpool yang berada di posisi kedua Saya sangat sadar ketika memulai pekerjaan ini harus mengelola kelepapan Liga Inggris Tekanan tentu akan datang dengan sangat cepat Kata Thomas Zucal, seperti dilansi dari laman resmi Chelsea Mantan pelatih Paris Saint-Germain itu menyebutkan Penampilan anak aslinya terus memperlihatkan perbaikan dalam setiap pertandingan Walaupun timnya memiliki reko head-to-head yang bagus seluar Berlin Thomas Zucal sendiri ingin menganggap enteng calon lawannya itu Kami tidak pernah menganggap lemah sebuah tim Berlin tentu mampu bermain bagus Kami harus fokus mendominasi penguasaan bola Dan dijaga kinerja sepanjang pertandingan Maka hasilnya akan datang Tambah pelatih asal Jerman itu Pada bagian lain, Berlin nampaknya akan menghadapi kesukaan besar menghadapi Chelsea di Skam Forbid Maklum saja, mereka hanya menang 1 kali dari 14 pertandingan di Liga Inggris saat melawan Chelsea Dan selain itu, tim hasilan peratisan ini belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan forma yang membaik pada mesin ini Ada pun The Clarets tercatat hanya menang 1 kali Seri 4 kali dan kalah 5 kali dari 10 pertandingan pada mesin ini Rayaan tersebut membuat mereka terperosok di posisi ke-18 Atau berselisih 3 poin dari batas Amazon dan degradasi Walaupun belum menemui hasil positif Sean tetap mengusung sikap optimis mampu memperbagi catatan penampilan dan posisi timnya Anda harus memiliki keyakinan akan permainan tim sendiri Yang bisa memberikan kemenangan Fokus kami adalah memperbagi posisi di kelas men Katanya Ratu transfer Chelsea Tentukan 3 prioritas di musim dingin Juru transfer Chelsea, Marina Kramskaya Dikabarkan Football London telah merancang strategi pada musim dingin mendatang Ada 3 prioritas dalam daftar pekerjaan sang ratu bursa transfer Chelsea punya kenangan manis pada bursa transfer musim dingin Usai mendatang Oliver Chirot dari Arsenal pada awal 2018 Sang striker membantu The Blues melayang titel PLFA dan Liga Euro Chelsea pun memasihkan satu tempat di Liga Champion Namun bukan berarti busa transfer tengah musim selalu berakhir manis untuk Chelsea Gonzalo Higuain, Juan Guadrado, Ricardo Guaresma, dan Jiri Jarosik Adalah sejumlah nama rekutan musim dingin yang tak seperti diharapkan Oleh karena itulah, Marina Kramskaya mencoba merancang strategi lebih matang Dengan demikian tingkat kegagalan bisa lebih diminimalkan Langkah pertama adalah memperpanjang gantra Antonio Rieger dan André Fisensen Kerjuannya merupakan pilar utama di lini belakang Chelsea Rudiger dan Christensen juga merupakan penghanti jangka panjang untuk Thiago Silva dan Jayser Aspire Quetta yang tak lagi muda Prioritas kedua adalah mendatangkan Jules Conde dari Sevilla Kabarnya sang baik memiliki klausel perlepasan yang menyentuh angka 72 juta euro Namun, Nelbus tidak akan sendiri dalam perlombaan mendekatkan Jules Conde Sebab Real Madrid, Paris Saint-Germain, dan Man City menjadi sejumlah tim yang dikaitkan dengan baik asal Perancis tersebut Pekerjaan berikutnya untuk Gronoskaya adalah Menentukan masa depan terbaik untuk Billy Gilmore Saat ini, sang pemain mulai sering berada di bangun cadangan pada masa peminjaman di Nelvis City Padahal masuk Chelsea meminjamkan Billy Gilmore adalah untuk memberikan jam terbang Oleh karena itulah, Chelsea bisa mengambil Gilmore dari Nelvis City Sebelum melepasnya kembali ke kebangan khas unjuk gigi lebih banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!